selamat menikmati kelas 6C PGMI jadi disini saya mau menjelaskan LKM1 LKM1 dari kegiatan 1 yaitu pertumbuhan kecambah untuk LKM1 sendiri itu berjudul makhluk hidup tumbuh dan berkembang nah kira-kira kalau pertumbuhan tanaman itu ya diawali dengan fase apa ya ya benar sekali jika teman-teman kita ada yang sama jawabannya jadi pertumbuhan kecambah itu tumbuhan tanaman itu diawali dengan fase perkecambahan fase perkecambahan kemudian pertumbuhan tanaman secara umum diawali hingga terjadi tumbuhan dewasa yang siap berkembang biak pertama itu mulai dari tumbuh dan bebekan setelah tanaman ditanam akan ada tumbuh mulai tunas kayak gitu ya tanaman itu membutuhkan udara nutrisi cahaya untuk menumbuhkan ketika tanaman mencapai beberapa sentimeter dia akan membentuk bebek yang akan menjadi tanaman baru terus dia tumbuh dan berkembang ketika tanaman sudah mencapai beberapa senti dia akan mulai berkembang biak kembangan tanaman ini tergantung pada jenis tanamannya tetapi biasanya kembangan tanaman akan muncul sekitar 3-6 bulan setelah tanaman itu ditanam oke kemudian jenis hormon pada tumbuhan tanaman dan fungsinya apa aja nah pertama itu ada auksin nah auksin itu diberperan untuk memacu proses pemanjangan pembelahan dan diferensiasi sel yang kedua jenis hormon pertumbuhan itu ada giberlin dia berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embryo dan juga yang ketiga ethylene namanya dia berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun yang keempat jenis hormonnya namanya sitokinin sitokinin maaf sitokinin ini dia berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman nah yang kelima namanya asam abisat dia berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun dan yang keenam itu kaolin kaolin ini berfungsi sebagai proses organesis organogenesis tanaman dan yang ketujuh dia namanya asam traumalin dia berperan untuk regenerasi sel apabila telah mengalami kerusakan jaringan nah faktor apa aja yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ada faktor gen genetik ada juga faktor hormon itu dari segi internal nah dari segi eksternalnya dia yang mempengaruhi itu ada nutrisi cahaya matahari air kelembapan terus suhu sama kondisi tanah itu sendiri nah disini akan dijelaskan praktikum yang sudah dilakukan ya terkait perkecambahan ini yang pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya alatnya disini pakai dua buah gelas plastik kemudian empat buah kapas pakai juga pipet tetes jika perlu kemudian bahannya apa aja yang pertama itu ada kacang hijau sekitar enam belas butir dan air secukupnya nah cara kerjanya bagaimana cara kerja yang pertama dua buah gelas plastik ini dan kapas disiapkan kemudian gelas plastik dialasi dengan kapas dengan ketebalan kurang lebih satu cm kemudian kapas itu dibasahi dengan air menggunakan pipet tetes tapi jangan sampai banjir banget jangan sampai basah si kapasnya ini jangan sampai terendam gitu nah terus baru deh taruh si bedih kacang hijau tadi di atas kapas yang kena air itu sekitar lima sampai sepuluh butir di setiap gelasnya kemudian kedua wadah tadi simpan pada tempat yang mendapatkan sinar cahaya matahari oke ini dia dokumentasinya oke teman-teman jadi pada hari pertama pada gelas ke satu itu tingginya 0,3 cm terdapat satu butir kacang hijau yang sudah terbelah cukup besar dan numbuh tunas berwarna putih sedangkan pada gelas kedua itu tingginya 0,2 cm kondisinya terdapat satu butir kacang hijau yang sudah terbelah walaupun tidak terlalu besar dan tumbuh tunas berwarna putih pada hari kedua gelas pertama paling tinggi itu sentinya satu ya dan tinggi yang kedua itu 0,6 kemudian 0,5 kondisinya itu satu butir sudah tumbuh batangnya dan ada juga tiga butir masih tumbuh akar berwarna putih sedangkan pada gelas kedua paling tinggi itu dia 0,8 cm ada juga yang 0,3 cm ada yang 0,2 dan ada yang 0,1 jadi tiga buah butir ini sudah tumbuh batang terus dua butir baru tumbuh akar berwarna putih dan satu butir juga tumbuhnya secuil namun tidak terlihat pada hari ketiga gelas pertama itu paling tinggi dia ada di 1,4 cm paling rendah ada di 0,3 cm kondisinya itu dia satu butir kacang hijau ini batangnya sudah mulai tinggi tumbuh daun berwarna hijau ukuran 0,6 cm namun keadanya daun masih tertutup dan akarnya juga mulai banyak walaupun masih pendek sedangkan pada gelas kedua paling tinggi itu 1,2 cm dan paling rendah itu 0,4 cm kondisinya satu butir kacang hijau ini batangnya sudah mulai tumbuh panjang dan mulai terlihat daunnya tapi masih berada di dalam kacang hijau terus tiga butir kacang hijau juga sudah mulai tumbuh batangnya dan ada juga yang masih tumbuh akar pada hari keempat gelas pertama dia paling tinggi 5 cm paling rendah 0,5 cm kondisinya satu butir kacang hijau ini sudah mulai tinggi batangnya juga mulai terlihat panjang daun-daunnya itu sekitar 2 cm kemudian dua butir kacang hijau masih tumbuh walaupun menunggu ke bawah sedangkan pada gelas kedua dia paling tinggi 4,5 cm paling rendah dia 0,3 cm kondisinya itu satu butir kacang hijau ini batangnya sudah meninggi dan lurus ukuran daunnya juga 2 cm namun masih tertutup pada daun sebelah berukuran 1 cm dan kulit kacang sudah melepas pada hari kelima gelas pertama dia paling tinggi berukuran 12 cm paling rendah berukuran 0,5 cm sedangkan pada gelas kedua dia paling tinggi juga 12 cm paling rendah 0,3 cm pada hari ke-6 gelas pertama itu paling tinggi 16 cm paling rendah 4,5 cm sedangkan pada gelas kedua paling tinggi 16 cm sedangkan paling rendahnya itu 0,5 cm pada hari ke-7 ini gelas pertamanya itu paling tinggi 18,5 cm sedangkan paling rendahnya 7 cm sedangkan gelas kedua paling tingginya itu 17 cm dan paling rendahnya itu 6 cm oke teman-teman, jadi berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan terhadap pertumbuhan kecamba ini dengan menggunakan kacang hijau di tempat terang terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan antara gelas pertama dengan gelas kedua walaupun keduanya itu sama-sama berada di tempat yang terang hanya saja gelas satu ini lebih cepat tumbuh daripada gelas kedua namun masing-masing gelas terdapat beberapa biji kacang hijau yang tidak tumbuh atau berkembang bahkan ada satu biji kacang hijau ini dia lembek sehingga menjadi busuk hal ini menunjukkan bahwa cahaya matahari ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau bahwa pada hari pertama saja sudah terdapat perubahan yang dimana biji kacang hijau ini terbelah dan tumbuh tunas pada hari kedua hingga hari ketujuh terus berkembang biak bahkan batang, akar terus juga mulai tumbuh daun nah gelas pertama mencapai tinggi batang sekitar 18,5 cm dan gelas kedua mencapai tinggi batang sekitar 14,5 cm hal ini dikarenakan sel terus membelah dan berdiferensiasi dan merupakan akibat aktivitas meristem melateral ukuran akar yang semakin panjang dikarenakan akar selesainya selalu membelah karena adanya aktivitas meristem apikal pertumbuhan dan perkembangan itu juga terjadi karena adanya aktivitas ini ya itu juga terjadi pada daun daun yang semulanya itu hanya satu helai kecil kemudian ditumbuh menjadi dua helai kemudian membesar begitu seterusnya ya dan bertambah panjang batang kecambahnya jadi batang kecambahnya ini makin-makin tinggi nah jadi kemudian kesimpulan apa aja yang udah didapat berdasarkan hasil praktikum bahwa pertumbuhan dan perkembangan organisme merupakan hasil dari pembelahan sel pembesaran sel serta diferensiasi sel proses pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau ini khususnya dari waktu ke waktu itu mengalami perubahan perubahan tubuh perubahan tubuh tanaman apabila dilihat dari bertambahnya tinggi terus ada jumlah daun kemudian tinggi akar terus juga ada batang pada tanaman pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini dipengaruhi oleh faktor luar maupun faktor dalam faktor dalam itu berupa hormon dan gen sedangkan faktor luar itu seperti yang sudah tadi dijelaskan ada cahaya matahari terus suhu udara kelembapan terus tanah nutrisi dan air tentunya baiklah teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang dan lebih mohon dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kepada materi selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati